Hai teman-teman semuanya ini aku udah turun udah mandi terus aku memutuskan untuk ke Wonosobo setelah dari Jogja Magelang terus habis ini ke Wonosobo teman-teman aslinya itu aku naik lagi ke Andong tapi itu gagal karena aku kan Hai hari pertama jadi itu kayak sakit gitu loh perutku terus habis itu 6 kak Hana memutuskan juga udah mending kita ganti plan aja biar nggak naik Andong dua kali gitu kan ya udah nanti diganti plan waktu di Wonosobo jadi buat teman-teman semuanya makasih yang udah lihat vlog aku sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe see you on the next trip Oke teman-teman ini aku nggak tahu di sekitar mana pulang dari Andong tuh sepedanya kak Hana habis di pompa terus ini aku sama Nova baru kita tahu aku di gonceng kita dari mana terus ke Gunung silik tahu ke Wonosobo ya jadi diselai rumah terakhir semangat Oke itu di Jogja yuk udah ya tak on the way udah ganti baru buru takjil sebelum ke Wonosobo lagi tambah lagi cepat-cepat buru takjil apa ya yang bagus-cepat yang bagus yang oh itu itu kayaknya enak ya itu tuh ya kayak agri-agri ini kosa apa namanya kasan tapi itu sendiri ya saya bawakan puternya hahaha ini ini keren-keren keren diri ini enggak banget penebaran sekarang ngesek itu apa? ini buju mukanya buju mukanya suka banyak ya macem buruk buruk tajim yang hitam itu apa? yang dikocok itu roti roti kita berpindah lokasi mencari tajim bawaannya udah banyak loh terus belanjanya tuh banyak guys ya ampunnya gimana naruhnya bawa kari ya bawa kari ya ya ampun ini juga kayak gini loh mau pindah ini mau kemana sih ya ampun mau kemana ya bun ya berburu yuk kita langsung on the way lagi ke Monosobo ya ampun ayo dimakan jangan melamun memilih dan memilih di kaki gunung Sumbi di kaki gunung Sumbi kita buka puasa disini hai teman teman selamat malam ini aku mau ke suatu destinasi yang deket di base camp gunung sindoro kia kledung teman teman jadi aku akan setil kalian ke suatu tempat camping disana yang orang itu mungkin belum tertarik gitu ya hanya orang orang tertentu apalagi kita ini di bulan puasa tapi berhubung beberapa teman ini ada yang halangan jadi masih bisa kita eksplor eksplor termasuk aku yang halangan masih hari pertama teman teman jadi ini aku di rumahnya kahana ini deket tempat base campnya sindoro via kledung ini kita habis dari andong via pendem jadi ini mau on the way sekitar jam 9 kurang lebihnya jadi semangat terus semoga kita lancar perjalanannya kesana ya amin packing situation kita mau kemana kemana enggak enggak tahu nih nanti pasti pasti tahu kita bawanya sih enggak terlalu banyak karena camping ya jadi langsung kita tumpuk-tumpuk aja kayak gini teman-teman camp chair camp chair jadi camp chair kita bertiga ini ada siapa silahkan saya Nova Ayu baik terima kasih selamat malam semuanya situ ada ada aku Aziza Anna selamat malam menjelang sahur oke belum sahur belum sahur ini menjelang malam ini oke kita sahur muter sahur sahur cocok muterin gunung iya muterin gunung yuk kita semangat bismillahirrahmanirrahim oke ini perjalanan menuju gunung cilik teman-teman jadi itu cluenya kalian pasti nanti akan tahu setelah aku udah sampai sana ya kita hanya bertiga jadi nanti ikutin konten kita sampai selesai pokoknya ini suasananya tuh beneran dingin teman-teman disini ya ampun kutub kutub ini sama ada berahanan dan teman-teman bertiga wah bismillah bismillah semoga lancar ini mau beli air karena tadi kurang air teman-teman hehehe kenapa ini kamera on kamera bisa cinta teman-teman gak kan oh iya gak masa ya Allah emang kayak gitu guys kalau kita lagi ngonten bertiga lagi kamera dalam kamera lihat liat 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 iya lagi ini guys ini ini remender aja ya emang kalian yang dingin oh i emang emang gak ya ya udah ya nggak dingin deh mana-mana-mana mana yang nggak dingin ini vlogger-vlogger rempong ini teman-teman, cibi-cibi itu ternyata seperti ini iya aku suka main merah ada manis-manisnya kayak aku yuk kita habisnya yuk yuk ya dulu guys oke teman-teman kita habis beli air di Alphamart itu sama Kahana sama Nova ini kita on the way nah ini teman-teman kita akan masuk ke sana ini kita masuk ke arah atas soalnya disitu tuh kayak yang terang-terang tuh kayak ada glamping gitu loh nah ini kita mau on the way ke atas yuk Bismillah gelap banget semoga kita aman ini aman aman Bismillah let's go guys mana gangga sekali kita mau ganti heleng mau coba dalam dulu ya ampun itu loh glampingnya disitu kita ganti helm teman-teman yang punya ini apa namanya lodok ini cewek-cewek gak tahu deh malem-malem ngapain ya kuat ya kenapa kacanya ini ya iya kena kena ini turun-turun terus ini kan jelas di atas itu loh ya landai oke oke bentar-bentar bentar oke dulu oke dulu ya guys kalian tahu betapa effortnya ini ini kayak gini loh yaudahlah ya yuk Bismillah masih bawa aku masih bawa begini aduh semangat itu terakhir tajakan yang susah ini kita hampir sampai di parkiran oke oke saya setak nafas ini aku adrenalin aku naik ya Allah malem-malem ya Allah itu disitu udah deket udah deket ayo kita beratang let's go pegangan deh ini aku pegangan ini aku pegangan aku seneng-seneng ya ini helm udah gak kelihatan aku mau lihat apa aku nih gak bisa kelihatan sampai nyigit aku bisa coba ayo 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 ini kita mau sampai nah ini dia oke masuk masuk ini nah ini nah ini dia oke tadi kelihatan gak di jalan kelihatan gak kelihatan sih buruk ya aduh ini teman-teman ini teman-teman kita udah sampai di loketnya gunung ciwi tapi tidak ada penjaganya karena ini udah malem teman-teman jadi langsung ke parkiran aja nah ini ekspresi teman-teman setelah penjahat tracknya malam-malam gak ngeliatan yuk kita lanjut yuk 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 gas oke kita parkir di atas kita sudah sampai di patiran nah itu kelihatan kan ih gak ada sama sekali yang parkir cuma dua motor ini nekat banget nekat ya ini ada lampunya sih tapi ini gak ada siapa-siapa ngeliat banget teman-teman yuk kita langsung ke atas ya ini dengan perjuangan malam-malam aku kayak gini disini mau bangun tenda terus langsung kita masak-masak lagi masak bikin bikin apa ya enaknya yuk lihat terus pokoknya camping bertiga kita oke teman-teman ini adalah perjalanan mau ke camp area lihat nih tendanya aku bawa karena karena kariernya cuma bawa dua kan terus aku bagian bawa tenda sama air aslinya ini aku nge-shoot video karena biar ada videonya sih biar teman-teman tuh tau kalau aku lewat jalan nan segelap ini habis itu mataku mataku minus mataku minus apa itu oh my god kamu gak apa-apa tuh liat liat tuh fokus-fokus soalnya atlampnya tadi di head ya mau ambil gak usah wish wish terlanjur bentar-bentar wish terlanjur oke ini perjalanannya nih teman-teman kita udah sampai pintu rimbanya nih santun yang laku selamat yang jiwa roko orang Jawa pasti tau artinya apa ayo komentar disini ini di kecamatan Kertek Desa Damar kasian kan aku gak tau ya teman-teman jadi aku ini daerah ayo ini desanya siapa yang disini desanya siapa teman-teman oke ayo kita on the way oke ini masih perjalanan dari pintu rimba tadi teman-teman jalanannya sih puffing udah enak soalnya tadi pertama-pertamanya kayak batu gitu terus juga nanjaknya tangga-tangga batu ini mulai puffing-puffing ini kira-kira ada yang camping gak ya gak ada ya itu kamu depan switch lagi oke di depan jangan ngiring gitu loh ya tapi ini jalurnya tangga lagi teman-teman tadi tuh udah tangga batu terus sekarang puffing terus tangga kayak gini gelap gelap banget ini teman-teman camp area gunung ciri dilarang bikin api unggun di area ini bawa turun sampah anda nah itu area camp gak ada ya gak camp terus rumputnya nih panjang-panjang kita bikin tenda di sekitar sini ayo aduh topiku miring-miring ini topi gak kepake ini ayo kita cari tempat camp ini tendanya aku bawa gak keliatan teman-teman gak bawa headlamp eh gak keliatan ya minus ya lupa lupa pakai sandal teman-teman biasanya pakai sepatu gunung pakai sandal imut gini loh ya ampun yang kita terlihatkan apa yang kita tokein lucu banget yang pakai sandal imut minyak unyuk ada yang pakai uskagi bolong ada yang pakai jupit itu yang paling bagus deh ini yang paling bagus ini udah kayak mau kemana pasar lah foto-foto merakyat yuk yuk kita foto dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini setelah kita bertiga pasang tenda tenda dibelakang kuning warna kuning gak ada yang ngecam sama sekali nah ini teman-teman halo semua kita hanya bertiga ya bukan bukan trio aja ini bukan trio waktu kita ngevlog aja tapi ini trio di camp area cuma kita aja emang bener-bener iya disini abis ini kita mau masak sebelah kita mau masukin barang dulu teman-teman kita orang tiga aja udah kayak orang sepuluh disini tidak mau tidak mau lari jadi nyata kan ini 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 apa ini ini oke teman-teman ini kita udah dalam tenda terus mau unboxing matras jadi ini Maretnya nggak usah disepil soalnya nggak di-endorse boleh ya silahkan hubungi disini temen-temen nih kita apa namanya unboxing soalnya ini kecil aku suka yang ultralight-ultralight sekarang karena packingnya seri rapi bolong gue kasih bolong pamer terus bisa kok ini cukup sangat-sangat tidak sopan itu kan habis dari Andong semua kita jujur ya ini sebenarnya bukan dari Andong nih remahan-remahan ini jujur maaf ya teman-teman tahu ini 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 berdua sebenernya pengiatin keraung kode aja makanya dari Ayo Pak Eko ya nanti masih berdua ini bakalan keraung kita pengen nyobain ekstrim apa namanya jalur ter ekstrim sejawa nggak maksudnya itu loh kayak yang ditanjakan namanya ekstrim 12 itu bener iya 1234 jadi ekstrimnya ada empat ada empat jadi tadi talian mulai ekstrim 1234 gitu yang paling ekstrim bagiku sih yang satu yang pertama itu sama empat empat turun kalau yang biasa gunung-gunung itu tali-tali naik itu tali turun kalau dia ekstrim nggak sih ekstrim untuk didekati ya Aduh Emang boleh Hai teman-teman semuanya Selamat pagi itu sekitar jam 8 kurang jadi kita tuh aslinya mau summit muncak itu sekitar jam 5 tapi karena kecapekan bangunnya kesiangan semua teman-teman jadi ada yang bangun subuh karena sahur gitu puasa terus kalau aku kan kebetulan halangan jadi ya udah langsung diterusin gitu ini terpantau cerah sih cuacanya nih jadi kita summitnya ya rada telat karena menurut aku kita nggak dapet sunrise teman-teman jadi aku akan kasih tahu di puncaknya gunung ciri ini gimana enak banget sih suasananya meskipun yang kem cuma kita aja di pagi hari teman-teman teman-teman sudah siap aku mau cari tempat dulu buat pipis teman-teman nah ini kita bertiga di sini sendirian tendanya enggak ada temen nah sepi tapi enak banget sih suasananya di sini Nah kita tuh mau muncak kesana teman-teman kesana loh tapi aku mau pipis dulu ya mencari tempat dulu mau cari ke tempat ini mau cari tempat tipis nah disini itu banyak kebun teh teman-teman jadi kayak banyak yang ngambil di kebun teh gitu kayak petani-petani kebun teh nih ada temen ya semuanya pakai nih bajunya gini topi ya kan biasa kaos aku nih topi kaos ya gini gitu ya ini lihat nih pakai blu ini nih yang paling mencapai ini loh bling bling banget ya jadi ya bener-bener padahal Ya ampun aku juga nggak ngerti lagi lagi tapi untungnya tracknya enggak selicin gunung-gunung pasir gitu ya kalau doa dulu apa ya iya di sini di sini iya kita berdoa dulu oke belum samit kita berdoa gimana disini aja mau ngomong-ngomong melakukan samit di gunung cili berdoa mulai oke apa ya Tidak tahu apa guys Kita langsung lanjut Kita mau berhasil Masih pegang kamera ya guys Tidak pakai apa tas kecil kek Bawa keresek Piknik loh emang piknik sih Terus gitu dah Abis dari warung Outfit Outfit keluar rumah pakai minyak Beli minyak Sorry Ini memang otw arisan Oh iya betul Ini pertamanya jalan-jalannya Tangga gini sih teman-teman Puffing gini Viewnya tuh mantep loh Teman-teman Tuh Ternyata disana tuh ada gunung kembang Tuh ada nova Nih Kak Hana nih Jaa Rame ya ini ya Rame itu Yang panen Oh yang panen Teh Tuh Tuh tenda kita tuh Sendiri Nah teman-teman Ternyata ini full Kayak gini jalurnya Katanya Kak Hana Itu dulu gak kayak gini Jadi bener-bener yang tanah gitu Sekarang kayak Udah tangga Plus kayak gini Jadi yang gak Susah gitu Enak kok Meskipun gak pakai Sepatu gunung Nah ini Itu loh Jembatan Gunung Cili Kesana Kita puncak Nah itu Kita ke atas Nah Ternyata ini Treknya Rupa gini Ada teru Lain Tapi gini Gue Jadi kayak gini Kayak gimana Gimana Oh iya itu Treknya langsung pasir Langsung pasir Setelah melewati Beberapa menit Langsung Kena trek tanah Gini teman-teman Loh Tanah kan Ternyata aku ngomong Tadi cuma awalan doang Kukira full Sampai puncak Sampai puncak Iya Jadi biar tahu Teman-teman ini Gimana Oke Oke Ini treknya Aku aja pake sandal Kayak gini Teman-teman Ini gak apa-apa Karena Treknya Gak terlalu Yang Yang Susah kok Wah Keren banget Seneng aku Lihat ini Jawa Tengah Itu cakep Wah Ini kayaknya Mau sampe Sampai sih Sampai Ini Wah Udah sampe Beneng chili Ya ampun Sandal ko Udah sampe ya Udah sampe Tuh Sampai Sampai teman-teman Mantap Oke teman-teman Sampai puncaknya nih Gunung chili 1550 mdpl Kali ulip Kalian tau Estimasi waktunya Dari bawah Menuju sini Terus sekitar Cuma lima Sampai sepuluh menit Aja teman-teman Ini worth it banget loh Bagi kalian yang habis Naik gunung Tiga dibuan Terus mampir kesini Kayak habis Dari sumbing Sindoro Mampir ke gunung Cilik ini Viewnya tuh cakep Kelihatan gunung kembang Hamparan Meluas Ya Kebuntah Mantap Seneng aku Habis dari andong Langsung kesini Ini habis ini Kita Mau bikin-bikin Konten dulu Di atas Sama teman-teman Lalu habis itu Turun Kebetulan kan Aku gak puasa Jadi aman Mau makan apa aja Mau minum apa aja Kita mau ke atas dulu Nyusulin teman-teman Oke Kita nyusulin Teman-teman dulu Ini kita mau ngapain Selamat 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 Berapa menit Summit 5 menit 5 menit 5 menit aja Ini gunung beneran Samitnya 5 menit ya Gak bohong Gak bohong Gak bohong Jadi worried banget Soalnya pemandangannya Bagus sih Kayaknya malam tadi Kayak serem banget Gitu Karena kita sendirian Ternyata Ya gak seserem Itu sih Ya Paginya Mantap Kita mau foto bersama Mumpung puncaknya Masih milik kita sendiri Gak ada pendaki lain Kita mau foto bertiga Disitu Ini buat Teman-teman Yang belum Pernah naik gunung Atau sekitaran Morosobo Jawa Tengah Gak apa-apa sih Happy-happy Kesini Enak banget kok Yuk Aku mau kesana Aku dimana Sampai jumpa hai 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 di sini foto udah ya 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 yuk melihat yuk melihat ini udah melek hehehe kita wajah nah, bagus ke arah matahari ke arah matahari ke arah matahari nah ini cover bagus banget ini 2 nah melek ini bener-bener soalnya ngantuk tambah sipit katanya teman-teman kalau ketawa aku nanti gak sepunyi padahal aku udah bisa lihat tapi kayak merem kabutnya datang tuh kelihatan gak kabutnya berjalan ke atas jadi view gunung kembangnya gak begitu kelihatan teman-teman jadi baru foto berapa menit tiba-tiba ada kabut karena disini tuh dataran tinggi ya di kebuntah jadi kayak cepet kabut gitu loh kabut datang dan pergi asal bukan dia yang pergi cirela hehehe oke view nya kabut teman-teman tiba kabutnya datang ketika kita pakai baju hitam-hitam memang seorang LB Legend ini kayaknya gak pantas pakai baju hitam-hitam lah soalnya tuh kayak kadang moodnya kalau gak gitu cuacanya tapi enggak sih memang kita yang kesiangan hitam-hitam itu bagus kok kita pakai hitam-hitam say hello ini kita pakai hitam abis ini kita mau ganti ya Pak pakai kayak gamis soalnya tema ramadhan teman-teman tema ramadhan biar enggak penampilannya tuh tomboy aja gitu ada sisi lain dari seorang wanita seperti biasanya dan pada umumnya ya kan emang wanita kan emang wanita terus apa yuk kita turun udah kabut oke teman-teman ini udah jam setengah 9 kita mau turun ya karena kabut jadi daripada kita apa namanya kayak di puncak gak dapet apa-apa jadi kita turun aja teman-teman soalnya masih banyak yang kita akan melakukan aktivitas yuk kita turun tuh sekitar udah kabut ih turun dulu biasanya pakai sepatu yang ada gripnya pakai gini licin mana jalurnya kayak gini tuh kenapa kak ini kok kakinya kenapa ini ah ini semua ini ikan jempolnya hahaha bolong yang penting kantongnya oh gitu ya yang penting kantongnya gak bolong amin pulang dari gunung cilik banyak endorsean bertiga amin eh kita buat project abis ini kita akan rutin guys jadi gak tahu berapa bulan sekali akan bertemu bertiga ya nek gunungnya jangan terlalu jauh enggak tetap tetap naik gunung tetap ngonten bareng kita udah ganti gamis teman-teman aku pakai putih sendiri pakai hitam pakai hitam dari kemarin tuh aku beda sendiri ya pakai gamisnya gak apa-apa soalnya orang jauh kurang briefing ini aku mau videoin jadi kita tuh bikin video aku kasih timelapse sama kalian kegiatan kita oke nah ini teman-teman aku udah di tenda kembali tadi setelah ngedit ngedit video sebentar terus istirahat sebentar di tenda ini kita memutuskan packing sekitar jam 11 lebih kita packing teman-teman jadi kita langsung turun habis ini yaudah packing dulu bersama teman-teman nah ini kita packing udah selesai udah puas banget disini ya udah ngantuk ngantuk udah wajah-wajahnya yuk kita packing yaudah 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 oke teman-teman ini kita sudah selesai packing untuk di dalamnya nah itu tinggal tendanya aja ini udah dikeluarkan semua abis itu kita pulang yuk packing semangat yaudah yeay sudah bersih udah siap ini sampahnya dibawa turun tendanya udah ready teman-teman juga udah ready kita mau balik oke teman-teman wah ini aku turun bawa tenda sama sampah terus teman-teman itu bawa karir kan karena ya emang biar simple aja gitu teman-temannya masih di perjalanan turun kita ke bawah wuh udah sepi dan mendung banget sih ini mantap pokoknya view-nya cakep banget teman-teman disini aku mau ke parkiran dulu aku akan kasih tau view-nya ya cakep soalnya kemarin kan malam jadi gak sempet video-in view-nya loh ini loh teman-teman view-nya cakep disini tuh kemarin kan gelap disini ini ada kayak sawi-sawi kayak gitu ini banyak banget peladangan disini jadi bisa untuk kalian bisa langsung beli kalau misalnya ada petani disini langsung luar dari pinturin mbah yoi teman-teman udah deket sama parkirannya sih parkirannya ini jalanannya teman-teman kalau misalnya kemarin kita naiknya waktu malam lewati ladang-ladang sayur tapi kemarin itu gelap bener tapi sekarang ternyata view-nya se cakep ini wuh bagus sih emang disini gak rugi kalau kalian kesini ini udah di parkiran ternyata disitu tuh ada warung teman-teman kalau kalian lapra atau kayak gimana ini udah rintik-rintik sih disini kita langsung balik pulang pulang restin guys iya tanu tak tak kasih kasih manasin dulu soalnya ini belum dipanasin semalem disini jangan khawatir juga teman-teman juga ada toilet bersih aku belet pipis jadi aku harus co-toilet dulu tapi disini ini bisa buat camping juga sih cakep nih ada toilet pria toilet wanita yuk kita mau ke toiletnya gue nunci bersih juga toiletnya teman-teman nih teman-teman tiket pariwisatanya ini yaitu 15 ribu per orang karena tadi malam itu enggak ada dan ini ini 15.000 murah banget teman-teman kalau enggak kalau enggak kem tuh 10.000 Oke terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa di subscribe dan like comment dan di share jangan lupa juga follow Instagram kita juga ditulis nih promosi nanti kalau kalian suka sama vlog kita bertiga pasti kita akan collab lagi kita akan naik gunung bareng lagi ya komen ya siapa yang pengen kita collab lagi ya udah terima kasih teman-teman udah nonton video kita sampai ketemu kembali bye 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 Oke akhirnya mau spill Oke nih jalannya harus hati-hati eh ini helmnya bisa aman gak ya 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 tapi kan ada malem sih nggak bobo wow kita bersimpangan nih sama ini wow 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 mati lagi ya motor ini kita turunan dan agak tajem bismillah 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 soalnya licin iya habis hujan eh grimis sih aku kayak melarot iya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa soalnya ini degeng soalnya lo wow ini remnya harus kapensi kamu aman kan ini aku turun soalnya kayak ini turunan banget nih aku turun jalan betul-betul betul 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 ini nyaslu benar lagi nggak turunan kok kesana itu sisau udah sampai sana eh jangan lupa berdoa jalan batu-batu buat ke ini nyas tuh ke lokasinya ini tadi malam lewat sini agak horror ya say jadi tadi malam enggak aku spill perjalanannya yang panjang soalnya juga nggak kelihatan kan kalau malam keren itu depan dah jalan raya aku turun aja ya pegel nahan se-seh turun lagi tajem kayak ngeri juga kalau boncengan apalagi aku melorot-melorot kayak kayak gini jadi kan begini pegel ya itu depan dari jalan raya sadar oke teman-teman setelah kita melewati jalur batu-batu yang lumayan next tadi soalnya nanja banget sih batu-batunya ini kita sudah selesai sampai sini vlog di gunung jilid ya teman-teman ya makasih ini closing dari aku tadi closing dari teman-teman di closing dari aku sendiri terima kasih buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa terus dukung channel aku jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman semoga rezekinya dilimpahkan panjang nunggu dan sehat selalu yang nonton video aku terima kasih pokoknya see you on the next video bye bye